Intro Halo semuanya, kembali lagi di Report Case ID Bersama gue Dimas Apimahadian What's up guys, what do you do? Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada Dan jangan lupa buat teman-teman apalagi di kondisi pandemi seperti ini Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian Jangan lupa untuk berolahraga yang cukup Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup Dan jaga pola istirahat kalian Dan juga untuk menerapkan protokol kesehatan kalian dimanapun kalian berada Dan hari ini nih guys Gue bakal masuk ke episode Entrepreneur Muda Pemuda aktif penuh dengan karya Dan tentu hari ini gue udah ditemenin sama Salah satu entrepreneur muda Teman gue juga Dan baru banget kita kenalan Tadi dan kita baru ngobrol-ngobrol sedikit Sebelum masuk ke konten ini Dia adalah Selamat pagi Pernyataan ya Nama gue Teguh Gue itu Pohobi peternak dan penjual ikan cupang Peternak dan penjual ikan cupang Seorang intervener muda Dan dia ngejual cupang Wah ini ada suatu hal yang mungkin Kita ngeliatnya tuh kayak Maksudnya Masih ada banyak hal-hal yang lain yang bisa dijual Tapi Yang baru gue kenal dari Teguh ini Jadi Waktu itu gue juga mau ngajak temen gue disini Cuma dia grogi Akhirnya dia minta temenin si Teguh ini Cuma akhirnya Kita akan ada kondisi Dimana kita harus mengharuskan menjaga jarak Dan mengikuti protokol Sehingga kita mendatangkan Teguh Ini mungkin first time ya buat lo ya Iya jadi Gimana hasilnya Gue disclaimer dari awal Maaf kalo ngomong gue agak Tegam Tegam Gue cuma takut salah ngomong Tapi ya okelah Tapi memang di cupang itu tetap ada istilah-istilah yang menyulitkan apa Gak ada Sebenernya gak ada sih Sebenernya ini sama sih Kayak Ini kan bakal diliat banyak orang kan Sama kayak cupang kan Jadi gue jual juga kadang suka lewat Instagram Oh gitu First question ya asik guys Jadi dia juga Gue jual cupang ini Waktu kondisi Karena apa nih Alasan tuh kenapa ngejual cupang Alasan gue ngejual cupang tuh gini Awalnya gue tuh cuma penghobi ya Ya kayak sebegin besar anak laki-laki di Indonesia kayaknya Waktu keduanya suka laki-laki yang cupang Nah begitu gue besar Gue ngeliat salah satu konten youtuber waktu itu Jual cupang kok Kok sekarang cupang tuh warnanya banyak ya Gak kayak dulu yang cuma hitam Cuma warna-warna biasa Warna-warna biasa dengan cupang ya Oh gue liat kok sekarang warnanya makin banyak ya Nah disitu Gue mulai nyari Tapi gue belum tau gue harus nyari dimana Online gue juga takut mati di jalan Iya benar benar Akhirnya ada salah satu temen gue Yang ngeracunin gue Soal ikan cupang Akhirnya gue Ya main gromadia Beli satu Beli satu Gak cukup dong Beli dua lagi Hari makin hari cupang gue makin banyak dirumah Makin males urusnya juga Karena capek nguras ya Masih makan dan lain-lain Akhirnya gue coba iseng aja Gue bikin akun instagram Soal ikan cupang Gue posting dan Ternyata ada yang nanya Satu Dua ekor itu waktu itu Lalu ditanya Dan yaudah gue kirim Juga packing gue juga cuma ngasal Tapi untungnya gue lumayan Akhirnya gue pagihan Gue coba foto lagi Belum postnya lagi Ternyata lakuin lagi Sabin lumayan ya Kayaknya asik ya Itu sih ya Pikiran kenapa gue Kayaknya cupang boleh nih Uangnya Tapi waktu itu sebelum pandemi ya gue Oh itu sebelum pandemi Sebelum pandemi Sebelum pandemi gue udah mulai jualan Jadi kaget apa Senang juga pas pandemi Ya ada hikmahnya sedikit buat gue Karena kan jualan cupang Mending ketang tuh Enggak Karena kan orang pada WFH ya Jadi dirumah bosen Butuh hiburan Akhirnya main cupang Karena urusnya cukup lambat That's why Lu gak jual si cupang ini Ya Why cupang? Maksudnya Karena itu cuma sebatas hobi Atau Tiga alternatif lain Gini Satu karena emang gue berangkat dari hobi ya Terus yang waktu itu gue pegang Cuma cupang Dan gue gak kepikiran sih untuk Buka besok yang lain-lain Ya mungkin buat brownies Atau buat Kayak kalau itu gue Gue suka masak Karena gue PKL juga dulu Di kitchen ya Tapi gue males aja Ribet gitu Ya udah gue jalanin Apa yang gue suka aja Jadi kayak Ikhlas aja kan Dan urusnya gampang Orang gak perlu kayak Ambil contoh kayak ikan koi Atau ikan maskopi Itu mereka ribet Mereka harus pakai gunung udara Pakai filter Aquarium juga harus bersih kan Kalau kotor sedikit aja Udah Pasti mati Oh ya emang Urus Cepang tuh Gak terlalu ribet Atau gimana sih Maksudnya cara Ya tapi kalau Cepang yang penting Dia kondisi air Bersih Sama PHR-nya pas Udah Gak dikasih makan seminggu Juga hidup Makanya kalau gue Kalau pulang Gue senter pulang kampang Waktu itu Udah Cepang gue gak mau kasih makan Hidup yang makan Lebih baik Jadi Ya nyara Cepang itu Lebih easy Maksudnya lebih gampang Dan Buat Makannya juga Gak terlalu sering-sering banget Makanya Sebenernya kalau mau diporsikan sama Kayak ikan-ikan biasa Ya bisa Cuma Cepang tuh kayak lebih Awet aja Gue gak datang kenapa Dia kuat banget Iya sih emang Jadi Gue penasaran sebenernya Gue pribadi penasaran tentang Apa sih nilai dari jual ikan Cepang Maksudnya Kita punya penilaian kayak gini Gue sebagai orang awam yang belum tahu tentang penilaian Cepang Ya gue menurut gue Ini Cepang ini nih misalnya Ya menurut gue sih Bagus gitu Orang putihnya bagus Dan ini juga bagus gitu Cuma kan gue sebagai Orang awam kayak Apa sih Yang nilai Nilai jual Menurut lo Itu yang Apa Ditunjukkan sama ikan Cepang Itu apa sih Oke Kalau udah kayak gini Kembali lagi tergantung jenis ikan Cepangnya Karena ada beberapa Genis ikan Cepang dan warnanya Itu jadi dikelompokin Jadi setiap warna juga punya kualifikasi yang berbeda-beda Oh gitu Warna-warnanya juga Warna-warnanya juga Itu Wait sebentar sorry Jadi Warnanya itu sebenernya gue penasaran Itu dari mana sih Apa dari genetiknya Atau Gue gak ngerti Awal munculnya Warna ikan cepang ini Cuma mungkin gak Banyak orang yang Pengen semakin berinovasi gitu Jadi mereka bentuk Genetik warna ini juga Gak sebentar Mereka tuh Riset sekitar 2-5 tahun Untuk bentuk ikan yang sempurna Kayak ikan-ikan kayak ini nih Atau ini Ini gak Dari awal tuh gak ada ikan ini Cuma ada beberapa orang Geninus Yang mereka pede Mereka bentuk ikan ini Selama bertahun-tahun Akhirnya Ya harga Cepang mahal Jadi gitu alasannya Karena membentuk genetiknya bagus Susah banget Jadi kayak Cepang ini nih Yang ini namanya Blurim sorry bukan gue ya Oh iya Kenapa sih ditutup begini Soalnya biar kayak Ini menurut gue ya Karena biarnya gak stress Karena terlalu sering Apa Namanya kalau di tukang Cepang Mereka beranam itu namanya Ngedok Kalau mereka sering ngedok Mereka bisa stress Atau inset-insetnya luka Gak bisa nutup Jadi cacat ikannya Kan jadi gak cantik lagi Dan cacat juga Mereka kan lalu gitu Jadi nilai jualnya itu terdapat di warnanya Di sirip-siripnya gitu Di warna Di warna dan bentuk badan Tipikal pemain Cepang di Indonesia itu ada dua Yang satu mereka yang melihatnya warna Dua yang melihat bentuk badan Dari ekor Kepala Sirip atas Dari warna dulu mungkin Dari warna tuh Maksudnya semakin banyak warnanya Atau Tergantung ya Kembali kayak Warna Cepang tuh banyak Misalnya ada Red Koi Ini namanya Avatar yang ini Avatar Jadi ikan dengan warna dasar hitam Dan titik-titik biru Sisi-sisi biru di badannya Ini blue rim Namanya Ada lagi Fancy Avatar Fancy Koi dan lain-lain Jadi kalau misalnya Kita ambil contoh yang dua ini deh Avatar Kualifikasinya warna Kalau kualifikasinya warna Menurut gue Dia harus punya warna dasar hitam Nampakan Iya Karena kalau kayak Bisa dibilang hal Karena warna dasarnya Satu harus pekat Karena kalau misalnya Enggak pekat Dia kelihatannya kayak Cepang SD Ya lu kasih parah doang Punya Cepang-Cepang kucek Aneh banget Aneh banget Aneh banget Terus kayak Sisik-sisik birunya ini Dia harus Bener-bener kelihatan Itu Cara Supaya Dasar kayak gini Apa dari gennya Atau perlu perawatan-perawatan khusus Nomor satu gen Dua Perawatan khusus dan pakan Karena Kalau gen itu faktor utama Perawatan dan pakan Itu cuma faktor pendukung Buat Ikan lu Semakan sempurna Apa itu yang mau Tengaruhin untuk perawatan Kalau perawatan itu Biasanya ya PH air Suhu air Ehm Dan pakan aja sih Pakan harus bersih juga Pakan kayak Kalau Cepang emang disaranin lebih ke pakan hidup Kayak Jentik nemut Kutu air Atau cacing sutra Sebenernya pelet juga bisa Kalau cuma batu-batu cuma Banyak Cepang yang ada pelet Gitu Dan bikin air cepat totor Bener-bener Bener-bener Terus Apalagi tuh Ehm Nilai jual dari Warnanya ada ya Klasifikasi Warna ya Klasifikasi warna yang banyak Kalau untuk ikan warna ya Kayak ikan-ikan warna Mungkin nanti Ehm Lu boleh Cari Contoh-contoh Cepang kayak Cepang multi color Semakin banyak warnanya Semakin balance warnanya Itu bakal makin mahal Ehm Jadi kayak Ikan-ikan misalnya warnanya Dia punya warna dasar kuning Ehm Kuningnya pekat Nanti di sisiknya Itu ada tambahan warna biru Pink Putih Hitam Atau merah Nah gitu Jadi Cepang warnanya juga gantar Nah itu yang bagus Tapi kalau kualifikasi kayak gini kan Tadi udah gue jelasin dong Dan Blurim Blurim itu Badannya harus clean putih Untuk kayak kualifikasi yang bagus menurut gue Badannya harus putih Gak boleh ada bocor-bocor biru sama sekali di badannya Kayak jadi yang biru itu cuma ekornya Kadang Ada rejectnya blurim itu Yang birunya sampai ke badan Kadang kepala Itu sampai mendominasi birunya Jadi kayak ikan badetnya jadi lag gitu Gue gak kebalet Tapi memang gini ya Maksudnya Ehm Konsumen-kansumen itu Lebih banyak Maksudnya Kategori ikan yang seperti apa Apa dari Kendasaran warnanya Atau dari Bentuk fisiknya ya Tadi bentuk fisiknya Bentuk fisik atau warna Bentuk fisik atau warna Kalau itu Kembali lagi Kembali ke dua tadi Lo lihat di mana Kalau lo lihat di sekitar yang Yang badan struktur Yang badan struktur badan Yang dinilai Jelas ekornya Jelas ekornya Ehm Menurut gua Kayak ekor cupang Yang Ekor belakang Bawah sama atas itu Harus BLM Jadi ekor cupang yang bagus itu Yang belakangnya itu Dia Kayak Lebar kayak kipas Jadi kayak masih agak ke depan Menembus Sisi atasnya dia Eh sorry Sirip atasnya dia Jadi sirip atas kan gini Ekornya jadi sampai gini Nah itu yang bagus kan Sirip apa Sirip bawahnya juga Tajem bentuk trapezium Tapi ada ikan cupang yang ini loh Yang Ehm Sirip atasnya sama Sirip bawahnya itu Jadi lebih gede Sirip ya maksudnya Kelihatan gedenya itu Karena sirip ya bukan Karena badannya Itu loh termasuk Nilai jual yang lagi Itu nilai jual lagi Di Para penghobinya ya Jadi cupang itu banyak Jadi ada pelakat Pelakat itu yang buntuk-buntuk Pendek kayak gini Oh Huffman Buat temen-temen yang gak tau Huffman itu Biasa disebutnya Slayer Kalo yang kata Huffman itu Bahasa gampangnya Slayer Terus ada Double Tail Double Tail Jadi ekornya kayak Kedulah 2 gitu Kayak Kedulah 2 Kalontel Kalontel bahasa gampangnya Sarip Jadi emang Setiap segmen itu Punya penghobi masing-masing Dan gue sendiri Memilih di jalur pelakat Karena mudah Dan penghobinya Yang paling banyak Presentasi Di antara ikan-kana Kenapa lebih mudah Apakah Perlakan Dibanding Maksudnya Jenis yang Clown tail tadi Yang Clone Eh apa dari Clone Clone tail Di antara ikan Huffman Karena begini ya Kalo Huffman Misalnya kita ambil contoh Buntut-buntut panjang itu Itu Berapa penituan Jadi Ketika kita Telat Ganti air saja Setengah hari Untuk 1 hari Untuk 2 4 jam Itu akan berapa sakit Huffman Karena buntutnya panjang Jadi kan Daya tarik utama Huffman itu Ketika buntutnya dia Buntutnya itu Berkembang Kayak Mekar kalau hardmoon gak mekar, daya tariknya hilang dong jadi kayak perawatan juga perawannya ribet dan ngasih pakan gak boleh terlalu banyak karena kalau ngasih pakannya terlalu banyak dan gak habis, pakannya itu sendiri yang bakal makan buntuknya si ikan jadi kan kutu air kan kalau misalnya terlalu banyak itu kan gak dimakan, dia hidup jadi makan buntuknya si ikan itu jadi bolong lu ngejual hardmoon gak sih? gue gak, gue hardmoon punya untuk koleksi aja tapi yang bakal dijual karena ribet dan pelakat tuh penghobinya banyak banget jadi kalau penghobinya tetep penghobinya tetep segmennya cuma kalau dilihat presentase, dari gue liat akun akun cupang, bayar-bayar juga ini banyak yang lebih tarik ke pelakat karena pelakat juga warnanya lebih banyak kalau hardmoon hardmoon itu belum ada yang warnanya sekaya pelakat ini tetanik pelakat itu jarang pasti jarang orang yang gak buat tapi kalau ada juga harganya mahal terus pun kalau ada, buntuknya pasti gak rancut jadi kayak selalu ada bolongnya gitu kayak kalau warnanya bagus tapi buntuknya kurang tapi kalau buntuknya bagus, warnanya yang kurang cuma biasa aja jadi kayak gini nyokap gue juga punya cupang jadi gue tanya makna apa beli cupang gitu itu hobi aja sih sebenernya juga dirumah gitu kan cuma gue liatnya kayak disipuk mulu jarang buat ngurus ikan tapi kan dia cuma ngasih makan-makan doang gitu dan cuma sama nguras nguras akuariumnya gitu kan dan menurut gue itu cukup ya maksudnya untuk cupang jenis pelakat yang gue liat itu berata-rata cupangnya jenis pelakat gitu dan gue penasaran nih jadi kayak kenapa gak dikasihin obat sih? artinya kan diberikan obat-obat gitu yang jadi airnya berwarna-warna gitu loh maksudnya itu apa sih? oh itu tuh cuma perang-perang aja sih kayak kan air bening gini bisa-bisa juga cuma kadang banyak juga pemencupan yang kasih obat antibiotik atau kayak obat-obatan tambahan kayak obat-obatan alami kita pakai daun ketapang yang udah difermentasi dan dikeringin fungsinya untuk metralin teh air dan bikin cupang kayak di alam aja karena kan airnya kuning ada daun gitu ada lagi yang namanya obat bleach kalau kita kenal namanya obat biru itu untuk perawatan kayak gak boleh sering-sering dipakai karena itu obat keras jadi untuk ikan-ingan sakit aja untuk perawatan harian gue lebih milih ketapang atau air bening yang dikasih garam ikan sulit gak sih malu gara kayak gini gampang kok yang penting gini kita pertama harus suka dulu ya segala sesuatu kayaknya deh kalau kita gak berikut ini harus suka dulu kayak prakara sekolah gue gak suka TK dari SD sampai PK ya gue begitu-begitu aja nilai gue karena gue gak suka iya oke oke gue faham jadi kayak emang conceptnya satu lo harus suka karena emang kalau udah ketuka seberat apapun itu bakal lo hajar sih gitu cuma emang kalau kita pikir secara teori kalau kata orang-orang cupang itu emang udah paling mudah setelah lele tentunya ya iya udah lebih gampang jadi satu mah iya 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 waktu ngerintis di awal nih itu lo mulai itu dimodal maksudnya kan banyak temen-temen yang kayak nganggap tuh modal awal tuh gue mau usaha tapi gak ada modal maksudnya ada maksudnya gue pernah ngalamin juga gue pengen ngerus muda tapi gue gak punya muda maksudnya banyak orang-orang yang mau memulai suatu misaha kayak ragu gitu sama gini kalau dari gue sendiri gak apa-apa kira-kira modal awal gue bener-bener jualan ya bukan yang dari gue beli buat hobbit-hobbit jual dulu modal awal gue 250 ribu 250 ribu 250 ribu untuk 10 ekor ikon jadi per ekornya 25 ribu kalau penjualan awalnya disitu begitulah aku semua berkembang-berkembang Alhamdulillah sampai dosa dan akhirnya bisa sampai gimana maksudnya ada gak sih apa namanya tiap orang jualan itu kan pasti punya diferensi isi produk ya perbedaan maksudnya antara apa yang pengen lakukan jualan sih dari lo punya ini kan maksudnya nama itu lo di IG apa namanya nama lo oh iya nama akun online jualan 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 aku takut takut ketipu jadi kayak untuk yakin oke boleh nih sengahkan pakai Tokopedia atau Shopee jadi untuk media pembayangin lagi terbukti ikon sampai baru uang oh sorry tadi namanya yang tadi beta.warrior beta.warrior apa sih yang lo tonjalin dari beta.warrior maksudnya yang lo bisa tawarin ke para konsumen nilai nilainya gua nyajiin ikan ikan yang bagus menurut gua ya karena ini selera kalau lagi subjektif sekali dan dengan harga yang gak terlalu tinggi karena kalau kalau emang lo ngertiin harga cupang sejak pandemi itu gila-gilaan ya beneran ada sampai juta juta bahkan kalau lo mau lihat ada waktu itu pernah kejual satu pasang seratus enam puluh juta lu bisa lihat akunnya di google atau lihat di youtube ada itu akunnya namanya libietthunderspa dia jual ikan satu pasangnya seratus enam puluh juta gua gak ngerti itu emang ikannya harga segitu atau mereka cuma settingan untuk menstabilkan harga ikan yang lo ngerti gue gua gak ngerti gitu cupang bagus tapi menurut gue emang kalau harganya segitu kayak gini-gini yang lain sih gue gitu berarti lo ada pertimbangan-pertimbangan buat misalnya kalau lo sebagai pembeli berarti lo ada pertimbangan-pertimbangan buat ngebeli cupang itu kategori bagus atau enggaknya itu menurut lo gimana oh jelas jadi kayak gini kalau gue sekarang kasanya beli cupang itu cuma untuk indukan ya kalau emang stok habis untuk jualan gue kadang masih suka beli 2 dan itu gue selektif banget kalau untuk indukan gitu misalnya gue gak main-main kayak untuk betina itu bener-bener dipilih dari bentuk badan yang bagus bentuk ekor yang bagus dan mentalnya juga gimana mentalnya juga bagus size nya yang besar iya mental kayak dia kalau ngeliat lawan kalau ngeliat lawan dia berani itu bakal nurun ke anaknya nanti lewat karakteristik ikannya itu sendiri itu bakal nuntut nurun karena 60-70% genetik yang turun ke anakan cupang itu berasal dari betina jadi gue rela ngeluarin uang banyak demi mendapatkan hasil anak-anak yang bagus untuk betina cupang itu sendiri dan jantannya juga gak olah penting mereka nyumbang warna nyumbang warna jadi kalau misalnya betina nyumbang bentuk badan mental dan lain-lain karakteristik cupang jantan nyumbang warna dan gak jarang juga nyumbang karakteristik bentuk tubuh juga kadang ada yang ikut ke bapaknya tetap cuma emang sebagian besar ke betina jadi itu yang lu bisa apa namanya lu bisa tawarin ke teman-teman yang mau menjual tentang ikan cupang kategori bagus menurutmu kalau ini itu apa lagi kayak ya tadi sih kayak ya udah cupang yang bagus dan harganya reasonable dan kayak ya gue gak gue gak terlalu hal-hal udah jual ikan segitu aja tapi kalau emang lu suka lu harganya tapi emang kadang gue juga gila juga sih kalau gue menghargain ikan yang gue suka gue nembak harganya kadang gue suka jadi gak gue pengen gue jual tapi ada orang yang tapi ada orang yang ini berapa nih bang kadang gue gak salah aja sekian bang yaudah deal itu bakal gitu mas neni tapi yaudah dia lho pas pertimbangan antara rasa suka lu sama rasa suka dan cuan juga tapi kalau dipikir yaudahlah cuan nomor satu lagi udah setan sama hobi sekarang yaudah sekarang yaudah sekarang yaudah udah lebih ke komersial sih gue tapi tetep kok gue tetep koleksi ikan-ikan jepang karena hobi gue itu segini PCG yang ngemas ngejual jepangnya itu gimana maksudnya ada perbedaannya gak ada perbedaannya ada perbedaan jadi perbedaan emang kita lihat kalau mengelumkan jepang lu bakal keaman peking-peking yang baru dan jelek itu kelihatan jadi gini gue ngejelasin dari yang jelek dulu ya kadang yang jelek itu emm plastiknya dia gak kuat gak apa-apa jadi kadang plastik cupang itu harus di double jadi sewaktu-waktu plastik yang paling luar bucor masih ada plastik yang dalam gitu pakai oksigen juga biar kuat itu jangan kadang ada yang udah pendor ipetannya dari si peking itu sendiri terus wadahnya kadang gue pernah waktu itu dapet peking paling jelek itu dia pakai emm kotak besek rendangan dan ada ikan satu iya jadi ikan di dalam kekocok-kocok luarnya juga gak kuat ketunggu dili enggak harus membuat ikan pengen gue pengen gue kompon tapi yaudahlah masih hidup yaudah deh jadi kalau dari produkku sendiri nih lu cara nge-pagingnya gimana? kalau gue packagingnya gini ya gue pakai standar yang bagus itu jadi di luar gue pakai kardus gue beli kardusnya jadi emm udah khusus buat ukuran pencupang yang jadi kan isinya banyak ada yang isi satu isi dua isi enam isi sepuluh tapi gue jarang beli yang isi-isi banyak paling gue beli isinya yang isi satu isi dua isi empat paling banyak jadi di luarnya kardus di dalamnya dilapesin stereofoam aku gue lupa tebal stereofoamnya berapa jadi bagian alas atas kanan kiri dan depannya itu stereofoam di dalamnya pakai plastik gak jarang juga gue kasih bubblernya ke luarnya jadi proteknya emang bagus karena gini cupang tuh gak bakal mati sebenernya kalau lo kotor-kotor tapi dia rentan sama suhu kayak kadang kan kalau kurin naro paket dapet knapot itu cupang bisa dipastikan cupang gak mati jadi emang bener gue dublin banget kadang juga gue kasih daun pisang atau tisu basah itu biar kayak cepat tetap terdendungi gitu menurut gue pikirnya yang bagus ini itu dan gue sampe sekarang berusaha untuk merusin pikirnya kayak gitu supaya tangan banget kuas kembali sejauh ini lo ada gak sih maksudnya tantangan mungkin yang paling dari berberat banget menurut lo dari ngejual cupang atau lo budi daya cupang gitu ada gak sih banyak banyak banget terutama kayak kita sebagai peternak ya untuk jualan peternak emang lebih gue disini mau ngebelasin kadang ada orang nanya kenapa sih yang cuma mau sampe ratus hari ini sampe jutaan atau misal mungkin orang itu kalau gue coba ke harga cupang segarang lebih bisa 2-10 juta mungkin mereka mau tau bakaran juga gue sekali karena emang dalam prosesnya itu susah karena semakin kesini warung cupang tuh semakin banyak yang gue bilang tadi karena orang jenius dan berani yang bikin genetik benteng kena rena sabar nunggu 2 sampe bertahun-tahun bahkan untuk dapet genetik yang sepulat itu gak gampang dan 2 kalau lo breeding ikan cupang ikan ikan lo bisa dikatakan bagus itu kasuntasinya cuma di atas 20% jadi ketika gue beri dingetan cupang anaknya ada 100 ekor tapi yang bagus itu cuma 20% pak 20% ekor sisanya ribu dan coba lo bayangin gue harus ngurus selama 6 bulan setiap hari beli pakang dan cuma dibiar 100 ribu untuk bisa rekornya gue sakit hati dan beli hidupannya juga gak murah karena gue gak main-main untuk nyetakan aku itu beribinya belum dari faktor cuaca air dan gangguan-gangguan lain kaya tikus kucing dan abon yang lainnya kayak hama-hama gitu itu bener berbaya tantangannya oke oke mungkin tantangannya nanti bakal kita tanya lebih jauh lagi mungkin kayak pengalaman-pengalaman lo mungkin pernah ketipu atau enggak gitu akan kita bahas nanti setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana halo semuanya kembali lagi di report gsid tadi kita udah ngobrol-ngobrolin banyak secara gambaran umum tentang tegus gimana secara dia ngelola ikannya gimana kita tahu kategori ikan itu bagus atau apa dan juga tadi kita barusan ngebicarain tentang tantangan tantangan lo tadi dari buat merawatnya merawat karena dan lain-lain ada lagi mungkin kalau dari tantangan lo kayak mungkin pernah ketipu atau pernah dibohongin ke orang kalau ketipu karena gue transfer dan ikan gak digirim itu benar-benar gak perlu karena kalau misalnya itu gue sangat selective sih karena gue gak mau kehilangan uang seribu rupiah pun karena ditipu gue gak mau karena gue ngerasa bodoh aja kalau gue dilipu gitu oh iya paling gue gini gue pernah di ikan ikan yang dateng itu gak sesuai dengan ikan apa yang gue lihat di postulannya orang kalau itu gue gue kira itu mau barang doang iya 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 karena kalau itu kan di luar kendali kita kan karena kan yaudah nih gue percaya dia sama lo gue transfer ternyata nyampe bukan yang ini pengen gue komplain juga udah emang udah emang biarnya aja duitnya terus gue kaget mungkin juga ngerasain sendiri saatnya dia dingin-dingin gue lebih mudah kayak gitu gue gak tau kayak tantangannya bukan institusi katanya gue lelang nih lelang nanti ada beberapa oknum orang mereka yang berani pasang harga tinggi buat ikan gue di harga tinggi langsung dikembang harga tinggi oke berani kan gak ada orang lagi untuk menglebih harganya dia kan sampai di akhir waktu lelang dia menang bagi ceritanya konsum masuk ternyata gak ada konsum masuk jadi cuma istilahnya kalau cuman cupang beat and run jadi dia ngebeat dan run jadi gue tuh gini ngeliatnya kayak ada banyak lo orang yang pengen sama ikan gue kenapa lebih tweet kasian orang-orang yang serius dan kasian dan guanya juga iya rugi juga gue udah rugi waktu kan katanya gue harus ngerekam dan nunggu waktu gue kalau lelang tuh 24 jam gue rugi harusnya gue bisa lelang ikan lagi tapi gara gue lalu gue harus lelang ikan ini lagi lelang ikan yang lain maksudnya ya ya ada lah orang-orang kaya gitu customer-customer ribet yang lain biasa lah dalam jualan lu gak ada pilihnya gimana tuh kalau gue lagi milih gimana gitu kayak ada dua ya penjual yang hasilin dan pembeli yang hasilin kadang gue juga masih suka beli karena gue masih pengen memperbeli kualitas produk gue kalau pembeli-pembeli yang hasilin kadang yang kayak bang lu gak ada bank ini apa karena transfer lah ada biaya admin jadi gue ada salah satu bank tapi dia punya bank beda dan dia gak mau biaya admin akhirnya gak beli terus gak beli gila cuma gara-gara 1500 perak lagi dibeli ikan kan ngeselin atau penjual penjual yang slow respon yang ngeselin yang dicep juga gak niat diajakin ketemuan untuk ikan kadang lokasi deket gue lebih milih main ke tempatnya atau gue ketemuan ada waktu itu penjual yang ngeselin banget dia nunda-nunda waktu gue untuk ketemu ngambil ikan dia itu dua hari alesannya dia main pucal ngeselin gak nih pucal dua hari nih iya alesannya main pucal karena gini kalau lu alesannya kayak gue kuliah bang oke gue nganterin jakabu ke sini bang oke gue panjang aja tapi gue pucal bang karena itu ikannya dia gue tau itu ikan bagus tapi dia laku murah dia lelang live tapi viewernya sedikit akhirnya gue yang nembak disitu mungkin dia gak rela bagaimana gue gak ngerti ikan itu bagus cuma laku di hari 90 ribu ya gue seneng dong dapet ikan bagus harga murah karena lu tau gue tau ini ikan kalau di lapak yang besar ini harganya bisa 30 ribu tapi sedangkan gue bisa dapet cuma harga 90 ribu oke banget ya di bawah tapi ternyata tidur dulu dan COD nya jam 12 malem kan bikin takut kan dikirakan akhirnya gue waktu itu ditemenin temen gue ditemenin temen gue ya untung aja orangnya ya emang orang baik tapi ngeselin aja gue rela nahan kesel aja demi ikan itu setelah itu gue blok di main food selur sampe 2 hari setelah itu akun nya gue blok walaupun gue jujur cuma iya gitu iya gitu gue gak suka cara dia ngelayanin gue nah gue aja total kok ngelayanin customer gue kalau begitu jadi kayak ngerasa kesel aja kalau gue total yang lain gak total gitu kita sama-sama main jupang iya gitu by the way lu belajar tentang jupang ini bukan karena gue kayak gini gue orang alam yang gue rasa ya miara jupang tuh kayak cuma ya sekedar obi maksudnya kayak miara hiasan gitu kan kita buat muter batuk aquarium juga bisa tapi yang saat gue ngobrol sama lo ya itu gue kayak ngerasa baru dapet ah man maksudnya ya cuma sekedar jupang dan bisa kompleks ini dan gue rasa lo kayak dapet baru pengaruhan jujur nih gue baru gue dapet pengaruhan lo dan keren sih maksudnya lo belajar dari mana kayak gini belajar tuh gue bisa dimana aja ya tapi emang orang pertama yang paling gaya itu ya pasti temen gue yang main jupang duluan tapi setelah ada pertanyaan yang sekiranya gak bisa dijawab itu gue nyari dari youtube atau internet lain-lain nanti kalo masih gak pause lagi gue nyari tuh yang berpengalaman yang emang main jupang jadi gue langsung dari sumbernya karena kalo buku kalo gue jujur gue tuh kurang suka baca buku gue lebih suka dengerin jadi gue kalo ada orang yang ngejelasin tentang jupang mau 2 jam 3 jam gue dengerin apaan tadi gue baca youtube jadi kayak gue lebih suka main ke pemain-pemain rama yang udah paham soal jadi etik soal apa-apa gue lebih suka main kesitu dan gue dengerin ocehan dia sih itu lebih masuk menurut gue daripada gue harus baca buku atau ya jadi gue gak suka it's okay dari tiap-tiap orang punya cara dia belajar cara dia memperoleh ilmu informasi yang beragam tentunya oke nih sebelum menutup biasanya gue suka ngasih kesempatan buat hal sebuah gue asli pesan buat temen-temen generasi Z generasi millenial yang mungkin mau menulai suatu usaha seperti lu atau usaha lain lah seenggaknya gitu atau mau berangkat ke dunia usaha itu disini gini ya ini menurut gue paling gak kalo lu mau usaha lu harus suka dulu apa yang bidang usaha yang mau lu beli karena gini usaha itu bakal ada naik turunnya nanti ada saatnya kita bakal down saat ada kita ada saat rugi dan lain-lainnya ya apalagi kalo kita berpartner itu pasti keributan internal bakal terlalu sering tidak kayak gue gue berpijuang sama temen-temen gue itu sering berantem soal padahal juga tujuannya baik untuk kita juga itu lu harus suka dulu karena nanti pada saat kayak gitu kalo lu gak suka karena kalo tujuan lu awalnya udah komersil udah uang itu bakal selesai terus lu gak bakal nemu inovasi inovasi baru lu gak bakal ada gairan lagi dalam menjalani soalnya satu lu harus suka dua deh jalanin aja karena kedepan itu bakal banyak tantangan-tantangan dan tekanan-tekanan yang bakal bikin lu terpaksa untuk beradaptasi sama situasi disitu dan kalo emang lu orang yang kuat lu bakal terima dan berhasil lepas dari tekanan-tekan gitu dan buat usaha lu maju akhirnya cuan dey hehehehe terimu 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 mungkin ya banyak anak-anak muda yang mungkin ini mau mulai install jadi kayak tubuh bingung kayak tubuh bingung dia udah gaun duluan dan akhirnya dia gak buat apa ada yang kan makanya yang udah mulai aja dulu nanti kalo misalnya emang bener si bisnis itu kita harus research dulu kita harus pikir matang-matang soal bisnis yang bakal kita jalani supaya kita gak terjebak di lubang nanti tapi kalo kebayangannya kita juga susah adat usaha tidak jalan-jalan mulanya tidak jalan-jalan ngapain akhirnya kayak yaudah mending lu kerja aja lagi sama orang sama nama gendengi setiap bulan eh gak salah kerja kerja setiap bulan itu gak salah cuma kalo misalnya emang lu mau usaha ya mulai dulu gitu kalo emang lu gak mau ya emang lu sukanya jadi karyawan terserah kalo emang uangnya cukup buat lu dan itu menyenangkan buat lu gitu oke gak pilih orang beda-beda ya kan gak sia-sia kan kalian nonton dari awal sampe akhir karena di report case ID ini kita selalu menampilkan gintang-gintang yang inspiratif supaya kita punya beragam menara sumber yang punya motivasi tersendiri dalam ee menjalankan usahanya tentunya jadi untuk penutup mungkin ada lagi misalnya yang pengen lu sampaikan buat temen-temen ya kira kayak apa gue kira udah sih udah itu aja temen-temen gak harus udah berani aja untuk mulai berani untuk mulai karena emang ada ya beberapa hal yang mungkin gak akan bisa kita ulangin lagi atau hal yang mungkin bahkan terjadi sekali di sumber hidup kita dari perkataan yang gak mungkin kita ulangin lagi ya waktu yang kita gunakan tentunya itu menjadi waktu bisa jadi rugi bisa jadi untung bagi ikatan kita walaupun rugi kan sebenarnya kita tetap pengalaman kita tetap pelajaran dan bagian kita mengelang jadi waktu kurutan mumpung masih muda udah hajar pukul kita usaha bergara-gara gak apa-apa karena ketika lu tua belum masih kerja itu gak bisa takut kesempatan itu emang gak dateng 2 kali mumpung masih muda udah mending abis-abisan gak apa-apa terserah oke oke teman-teman itu lah kesadari kami tentunya kalo kalian mau cek instagramnya teguh gimana di instagram at beta warrior disitu kalo mau liat ada WA bisa liat dan lain pilihan ikan oke jangan lupa see you next time terserah sub indo by broth3rmax